Salah satu skill yang cukup krusial dan wajib kamu kuasai adalah copywriting. Dan kenapa copywriting itu penting dan sebenarnya apa sih itu copywriting? Akan kita bahas di video ini. Tapi sebelum itu, kembali lagi bersama saya, Sio Andres, dari Upgrade.id. Media belajar digital marketing, digital logi, dan digital automation untuk tingkatkan offset bisnismu. Nah, di video kali ini kita akan belajar sebenarnya apa sih copywriting itu dan kenapa itu penting. Jadi, ini versi update terbaru, teman-teman. Kalau teman-teman lihat di channel kita yang lain, kita sempat update video copywriting. Banyak juga yang contoh-contohnya. Tapi saya akan update lagi supaya belajarannya, teman-teman, bisa relevan. Tetap relevan. Jadi, tanpa pas-pasir lagi langsung masuk aja ke layar laptop saya, teman-teman. Dan kenapa pakai layar laptop? Karena kebanyakan yang saya jelaskan teknis, teman-teman. Jadi, lebih enak kalau jelaskannya langsung seperti ini. Jadi, mungkin teman-teman juga sudah melihat beberapa video kita di channel ini. Terkait copywriting juga lumayan banyak. Dan terkait apa? Contoh-contohnya, terus studi kasusnya juga lumayan banyak. Dan saya akan memberikan sedikit update, teman-teman, buat teman-teman. Agar teman-teman bisa dapetin ilmu dan insek terbaru lah. Kita bisa selalu-selalu belajar. Jadi, kalau teman-teman tanya, apa sih mas salah satu skill yang penting banget? Kalau misalkan kita ingin jualan online atau bisnis online. Atau misalkan sebagai pengusaha, digital marketer. Apa yang paling penting? Jawaban saya salah satunya adalah copywriting. Jadi, bukan tentang FVP, bukan tentang algoritma, bukan tentang teknik iklan. Tapi copywriting dulu, teman-teman. Karena kalau misalkan teman-teman nggak bisa copywriting, itu percuma, teman-teman. Kamu mau ngerti cara FVP, kamu mau dapat bocoran orang dalam algoritma. Kamu mau bisa iklan yang winning. Kamu ngerti teknik iklan. Tapi kalau nggak, kamu nggak bisa buat kontennya yang perform. Kamu nggak bisa buat tulisan yang persuasif. Kamu nggak bisa buat tulisan yang menarik. Itu juga percuma. Kenapa? Karena teman-teman, saya sebenarnya punya quotes ya. Jadi, quotes-nya itu saya belum tulis di sini. Jadi, saya coba cuplikat, teman-teman. Jadi, kalau misalkan teman-teman tanya, oh ini ada di sini ya. Nah, ini nyambung dulu ya. Kita loncat dulu ke bagian sini, teman-teman. Nah, kenapa copywriting itu penting banget, mas? Karena saya punya sebuah quotes, teman-teman, yang mengingatkan juga kepada kita bahwa kenapa copywriting penting. Jadi, quotes-nya bilang begini. Produk atau jasa atau informasi yang menarik tidak akan membuat calon pembaca tertarik atau tidak akan membuat pembaca tertarik jika kamu tidak mengomunikasikannya dengan baik. Maksudnya apa? Maksudnya, teman-teman, jadi saat saya ketemu mungkin kayak UMKM atau pengusaha atau profesional, teman-teman. Saya melihat bahwa sebenarnya bukan produknya dia yang jelek. Jadi, sebenarnya bukan jasanya dia yang jelek. Tapi, cara dia mengemasnya, cara dia mengomunikasikannya, itu yang kurang bagus, teman-teman. Kurang menarik. Kenapa? Karena kita tahu sendiri, komunikasi secara lisan yang kayak gini sama komunikasi secara tertulis itu kan beda banget. Nah, kalau misalnya kita ngomong komunikasi secara lisan yang kayak gini, apa yang orang perhatikan? Yang orang perhatikan adalah intonasi sama artikulasi. Jadi, intonasi adalah nada kita naik turun ngomongnya. Kalau misalkan nada saya datar kayak gini, lemes. Mungkin, teman-teman, juga kurang menarik. Yang kedua adalah apa? Yang kedua apa? Yang kedua artikulasi. Artikulasi itu kejelasan kita ngomong. Jadi, kalau ngomongnya kayak ee, 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 gitu kan, nggak enak juga kan didengarkan. Makanya, kejelasan ngomong sama nada dan naik turun itu penting. Kalau komunikasi secara lisan atau public speaking. Kalau copywriting, pemilihan diksi, teman-teman. Gimana caranya teman-teman bisa merangkai kata-katanya menjadi kalimat yang persuasif. Itu krusil banget. Makanya, kenapa banyak orang punya produk yang bagus? Itu kesulitan untuk memasarkan di online. Karena mereka tahu kalau online itu komunikasinya secara tertulis. Dan lagi-lagi komunikasi secara tertulis sama lisan itu beda banget. Ya. Nah, balik lagi ke sini, teman-teman. Sebenarnya copywriting itu apa? Kalau copywriting, definisinya macam-macam ya. Menurut orang-orang ya. Ada yang bilang copywriting adalah caption Shopee. Ada yang bilang copywriting adalah cara jualan lewat tulisan. Ada yang bilang copywriting itu copy paste. Tapi bukan copy paste. Terus ada yang bilang copywriting adalah apa lagi ya? Iklan. Jadi, macam-macam definisinya ya. Tapi kalau saya kutip dari Wikipedia, copywriting itu adalah naskah iklan ya. Jadi, naskah yang ditulis oleh seorang penulis naskah iklan yang namanya copywriter untuk disebatluaskan guna kepentingan komersial. Jadi, memang mayoritas copywriting itu dipakai untuk hal-hal yang bersifat komersial ya. Kayak kita tahu sendiri kalau di era digital sekarang kan ada WA Marketing, WA Broadcast, Email, Landing Page, Iklan. Itu banyak copywriting ya. Walaupun nggak hanya di media digital, di media cetak sama media konvensional pun juga pakai. Kayak misalkan media elektronik ya maksud saya. Media elektronik sama media cetak juga pakai. Kayak iklan TV, terus radio, majalah, koran, balius, panduk itu juga pakai copywriting. Ya, jadi sebenarnya copywriting bukan sesuatu yang baru. Oke. Kalau menurut saya copywriting itu sebuah skill ya. Untuk memengaruhi atau mempersuasi pembaca lewat sebuah tulisan. Oke. Jadi, karena ini sebuah skill, artinya bisa dipelajari. Terlepas dari background teman-teman apapun, usia teman-teman berapapun, teman-teman lokasinya di mana. Teman-teman bisa banget belajar copywriting. Oke. Dengan tujuan copywriting itu adalah tulisan yang mempersuasi. Jadi, bukan hanya tulisan biasa, tapi tulisan yang mempersuasi atau menggerakkan orang untuk melakukan tindakan tertentu. Ya, ini kalau definisi saya. Tapi kalau misalkan kita kutip dari definisi dua kata ini, copy itu kan artinya teks persuasif. Bukan copy yang kita minum. Ya, kalau writing adalah aktivitas penulis. Jadi, kalau copywriting bisa dibilang adalah aktivitas penulis teks persuasif. Kalau kita ambil dari dua definisinya. Oke. Tapi kalau menurut saya, ya copywriting adalah sebuah skill yang bisa teman-teman belajar. Oke. Nah, kenapa copywriting penting? Jadi, selain yang tadi quotes tadi, teman-teman. Ada dua poin, teman-teman, yang ingin saya sampaikan. Yang mana yang pertama dari segi komunikasi. Yang kedua dari segi kompetisi. Oke. Jadi, seperti yang kita tahu, teman-teman. Kalau misalkan, ya ini tadi udah saya singgung. Bahwa kalau kita ingin mengomunikasikan produk atau jasa kita lewat tulisan. Atau di digital itu kan mostly lewat tulisan. Atau video. Atau gambar. Ya. Yang mana artinya apa? Ya, copywriting itu begitu penting. Karena cara kita berkomunikasi itu lewat tulisan. Jadi, pemilihan kata. Gimana caranya kita menggabungkan kata kita menjadi sebuah kalimat. Cara susunan kalimat, teman-teman. Itu krusial banget. Kompetisi. Seperti yang kita tahu, teman-teman yang bikin konten di dunia digital. Gak hanya teman-teman aja. Banyak orang yang bikin konten. Artinya apa? Kompetisi untuk mendapatkan atensi dari audiens, teman-teman. Itu cukup menantang zaman sekarang. Oke. Sebagai contoh singkat. Daripada teman-teman bilang. Buku mainan anak ini dapat membantu si kecil lebih kreatif. Teman-teman bisa ganti nih. Asal kreativitas dan buat si kecil makin cerdas dengan buku mainan ini. Jadikan kelihatan ya kalimatnya ya. Kalau kalimat ini, ini hanya jadi informasi aja. Atau biasa dikenal dengan content writing ya. Tulisan yang menginformasi membaca. Kayak teman-teman baca artikel gitu. Ya. Sementara kalau copywriting itu tujuannya memersuasi. Oke. Jadi bedanya di sini. Teman-teman kelihatan ya. Yang satu kan kayak, oh ya orang baca kayak, oh yaudah gitu aja. Buku mainan ini anak ini dapat membantu si kecil lebih kreatif. Ya. Jadi informasi aja kan. Tapi kalau ini kan ada ajakannya kan. Asal kreativitas dan buat si kecil makin cerdas dengan buku mainan ini. Oke. Jadi terlihat bedanya teman-teman ya. Dan banyak perbedaan lain yang teman-teman bisa lihat di video-video kita yang tentang studi kasus dan contoh-contoh copywriting. Agar teman-teman dapat kebayang nih. Bahwa copywriting itu begitu penting. Dan kayaknya kurang lebih itu aja teman-teman di video ini. Semoga membantu buat teman-teman. Kalau teman-teman mau belajar kelas copywriting bisa ikutan kelas copywriting.com ya. Linknya di bawah. Kita akan taruh. Yang mana sekarang udah ada 4.600 member. Dan kalau misalkan teman-teman dapat yang lain. Silahkan tulis ke komen. Pastikan juga teman-teman subscribe channel ini. Plus aktifkan loncengnya. Untuk dapatkan informasi terbaru. Seputar digital marketing, digital analogi, dan digital automation. Untuk tingkatkan omset bisnismu. Itu aja di video ini. Sampai jumpa di video yang lain.